Kita ke informasi selanjutnya, aparat kepolisian Polres Tabe Surabaya dan Polda Jawa Timur kemarin menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan Lamborghini di Surabaya Jawa Timur. Dugaan sementara kecelakaan akibat kelalaian pengemudi Lamborghini. Petugas lakal lantas Polres Tabe Surabaya dan Polda Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan Lamborghini yang menabrak warung di Jalan Manyar, Kertoajo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam olah TKP ini, para saksi yang berada di lokasi kejadian dimintai keterangan saat lakam maut terjadi. Dugaan sementara kecelakaan ini diakibatkan kelalaian pengemudi Lamborghini yang ugal-ugalan. Tujuan dari olah TKP ini terdapat menemukan bagaimana kronologis kejadian kelakahan yang menjadi pada kemarin. Sementara itu, korban kecelakaan Lamborghini di kawasan Jalan Raya Manyar, Surabaya mengaku bahwa kedua mobil tersebut melaju kencang dengan mobil berwarna merah. Suara mobil tersebut terdengar sangat keras lalu menabraknya bersama pembeli. Ada mobil merah sama hitam itu lari kuoncang kan ke Lamborghini kan suaranya kan bengung. Kecelakaan maut yang melibat ke mobil sport mewah ini terjadi minggu pagi kemarin, di Jalan Manyar Kertoa, Surabaya. Kejadian berawal dari mobil Lamborghini berwarna abu-abu terlibat balapan liar dengan sebuah mobil sport mewah lainnya. Namun kedua mobil bersenggolan hingga akhirnya mobil Lamborghini yang dikemudikan wiang laut teroleng dan menabrak warung minuman yang ada di pinggir jalan dan menabrak tiga orang yang berada di warung tersebut. Sementara mobil sedan mewah lainnya hingga saat ini masih belum diketahui. Jelakaan ini menewaskan satu orang dan melukai dua orang lainnya. Dari Surabaya Jawa Timur, Nur Syafi'i memberitakan.